Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku, Safira Helena Di video kali ini Aku bener-bener bare face Dan kalau aku bare face, pasti aku bakal mereview skincare Jadi buat kalian yang penasaran Keep on watching Jadi skincare apa yang akan aku mau bahas Ini adalah skincare lokal yang Hype banget Menurut aku ya, brand ini hype banget Terus juga Aku sempat mereview Produk sejenisnya Itu di tahun 2018 Jadi aku mau lihat nih produk lokal Mirip-mirip gak sama itu Jadi produk yang akan aku bahas Ini brandnya something yang AHBHA Peeling solution Kalian pasti tau Ini mirip brand apa Aku udah pra-review Nanti aku cantumin kali ya di atas nih Ini 20ml Aku lupa banget aku beli di harga berapa Nanti aku cantumin di layar Berapa harga aku belinya Di sini aku mau sebutin Klaim-klaimnya dulu Yang ada di Instagram mereka Jadi tuh klaimnya bilang ini untuk menyingkirkan pori-pori tersumbat Gitu lah intinya lah ya Cocok untuk kulit kombinasi, sensitif, berminyak dan kering Jadi cocok untuk semua jenis kulit Terus permasalahan kulit yang cocok sama ini Di tangan sama ini adalah Kerutan halus, kusa, milia, kulit mati, kemerahan, bekas jerawat, komedo hitam, komedo putih dan kulit tidak merata Jadi kayak hampir semua permasalahan kulit bisa teratasi sama dia Menurut klaimnya Terus kandungannya 3% AH, 1% BHA, 2% PHA, hibiscus, subderiva extract, daukus karota dan niacinamide Fungal Acne Friendly Nih warnanya sama-sama merah pekat Mirip banget Menurut aku kandungannya juga mirip Terus dia juga sebutannya peeling solution Terus dia ini kan katanya gak boleh dipakai kalau kulitnya basah Jadi abis cuci muka harus kering banget Baru di aplikasiin, ditunggu 15 menit Baru dibilas pakai air hangat Jadi aku mau tau cara-cara pakinya nanti before afternya Yang aku bakal sertakan disini Ini kulit aku beforenya Kalau kalian bisa ngeh Tuh Ini abis bacu cuci muka Jadi kayak gak ada shine sama sekali Lihat di hidungnya itu bener-bener kayak tekstur Ini banyak bekas jerawat Dan ini itu bukan fresh impression Tapi aku udah pakai dia beberapa kali Ini juga udah tuh Aku udah pakai dia beberapa kali Tapi aku mau nunjukin lagi Kalau pakenya Seperti apa ya Jadi kalian harus make sure Kalau wajahnya itu kering Tapi aku gak tau sih kenapa disuruhnya kering Di pipetnya itu warnanya merah gini kan Tapi pas udah di aplikasiin itu Warnanya bening aja Tapi kalau yang aku pernah review sebelumnya Ketika ditaruh di wajah Itu warnanya merah pekat Kayak darah gitu Tapi kalau ini itu bening aja Terus instruksinya itu 5-10 tetes Tapi secukupnya aja sih untuk di wajah Nanti aku mau coba dulu Aku ambil cuci muka Dan kebetulan udah Tuh kan Ini warna merah Tapi pas dioles tuh kayak Tuh Udah Mau keliatan Ini diolesin aja Ke seluruh wajah Tunggu Sampai 15 menit Ini kan Klaim utamanya tuh Kayak membersihkan pori Jadi aku agak banyakin Di tempat yang pori-porinya Agak Besar Aku gak ngitung lagi Tadi Berapa Kertas Tapi kayak Tuh Soalnya dia tuh gak keliatan Jadi kayak Ya udah Setelah aku aplikasiin Ke seluruh wajah Setelah aku aplikasiin Ke seluruh wajah Emang gak keliatan Aku pake apa-apa Tapi Tuh Basah gitu Ada merah sedikit sih Terus teksturnya Di wajah itu Agak lengket Enggak terlalu perih Yang aku bayangin Kayak waktu produk itu Produk yang sebelumnya Aku review itu Kayak perih Gatel Gitu Kalau ini enggak Ini udah mulai Aku rasain Di bagian Lipatan hidung ini Agak perih Dikit banget Tapi enggak Yang kayak Perih banget Biasa aja sih Tetap di sekitar-sekitarnya Agak lengket gitu Tapi gak apa-apa Jadi kita akan tunggu Selama 15 menit dulu Tara Ini setelah 15 menit Aku aplikasiin tadi Peeling solutionnya Terus udah aku bilas Nih Hasilnya kayak gini Gak bisa lihat Selama tadi aku pake Aku gak ngerasain Kayak cekit-cekit Gak ngerasain perih Atau gatel Kayak Produk yang aku pernah coba sebelumnya Dia menurut aku Lebih gentle Dan Kayak Ingrediensnya tuh Gak terlalu langsung Nampol banget gitu Terus Pas aku aplikasiin tadi Dia langsung Nempel aja Gak ada rasanya Aku tunggu 15 menit Aku bilas Dan yang Aku rasain Di muka aku tuh Jauh lebih Lembut Banget Sih Lembut banget Terus abis itu Yang bisa kalian lihat Secara langsung Adalah kuit aku Langsung Cerahan gini Ya kan Tuh Kayak langsung Lebih bersih lah Bukan yang kayak Lebih putih Atau lebih cerah Yang instant gitu Tapi lebih bersih Keliatannya Terus juga Somehow Kayak agak Lebih glowing gitu loh Ya gak sih itu Gak tau Pokoknya aku ngerasainya Kayak gitu Terus Selama Pemakaian aku Beberapa kali Terus Selama pemakaian aku Beberapa kali Si something ini Yang aku rasain Dia memang Bikin Lembutnya Dapet banget Bener-bener Lembut dan Halus banget Enak banget gitu loh Kayak kulit sehat Terus juga Kalau untuk Klaim yang Mencerahkan Kayak gitu Dan menghilangkan Flag-flag Di aku Sih Belum terlalu Bekerja banget Mungkin dia juga Nggak instant kan Jadi makanya Mungkin harus Habisin dulu Tunggu satu botol Atau gimana Tapi yang aku rasain Sih Kulit aku Jadi kayak Lebih Enteng Lebih kayak Plum Gitu Enak banget Nggak tau Kayak Ada glowingnya Kalian bisa lihat Sendiri gitu kan Terus Kalau misalnya Ditanya Ini worth it Atau enggak Menurut aku Kalian cobain aja Karena harganya Juga affordable Produk lokal juga Dan di aku sih Nggak bikin breakout Atau kenapa-napa Kulitnya masih Fine-fine aja Siapa tau Kalian yang punya Pemasaran kulit Berbeda dari aku Itu efeknya Juga akan Berbeda Jadi sekian dulu Review dari aku Semoga review ini Membantu kalian Jangan lupa kalian like Kalau kalian suka Videonya Terus juga subscribe Ke channel aku Follow juga Instagram aku Di atsaveriana Karena banyak update-an Yang ada disitu Lebih banyak Ya gitu I'll see you in the next video Bye